Intro Bertamasya ke Tanjung Batu Kota Bandung selalu jadi impian Janganlah malas mencari ilmu Untuk bekal masa depan Shalom Saudaraku yang dikasih Yesus Kita bertemu lagi dalam Youtube channel Hidup karena kasih karunia Allah Terima kasih untuk kebersamaan kita Hingga pada pagi ini Kita akan belajar firman Tuhan Dan biarlah Kita memuliakan Tuhan Dalam hidup kita Saudara, mari kita mulai Ibadah kita pada pagi yang indah ini Dengan berdoa Bersama-sama Mari kita berdoa Tuhan Allah yang maha baik Yang selalu menjaga kami Dalam setiap hidup kami Dalam sepanjang hidup kami Hingga pada pagi ini kami dapat Bangun dari tidur Dengan sehat Penuh semangat Dan rindu Untuk tetap memuliakan Tuhan Bapak pada saat ini kami akan Belajar firman Tuhan Biarlah firman yang Tuhan berikan Menundun kami Untuk mengerti Lebih jelas lagi Kebenaran Tuhan Dalam seluruh dunia ini Dan kami Bisa menjalannya Pada jalur yang tepat Untuk menyembah dan mengasihimu Terima kasih Bapak Atas segalanya Atas segala kebaikan Tuhan Atas tuntunan Tuhan Dalam kehidupan kami Dan atas segala berkat Yang Tuhan berikan Bagi kami Jadilah kendamu dalam hidup kami Bapak Menuntun menjaga Dan memberikan kami damai Dan syukacita selalu Kami berdoa Dan mengucap syukur selalu Amin Sahabat Yesus Judul hurungan pagi kita pada hari ini adalah Ungkapan terima kasih Dengan air hafalan Mari kita baca bersama-sama Lalu Allah Memberkati hari ketujuh itu Dan menguduskannya Karena pada hari itulah Ia berhenti Dari segala pekerjaan Penciptaan Yang telah dibuatnya itu Kejadian 2 ayat 3 Setelah berhenti pada hari yang ketujuh Allah menyucikannya Atau mengasingkannya Sebagai suatu hari perhentian bagi manusia Untuk mengikuti teladan kaliknya Manusia harus berhenti Pada hari yang suci ini Sehingga bila mana ia memandang ke langit Dan bumi Ia dapat mengingat kembali akan Pekerjaan penciptaan yang besar itu Dan bila ia memandang bukti Dari hikmat dan kebajikan Tuhan Hatinya akan dipenuhi Oleh cinta dan hormat Akan kaliknya Di Eden Allah telah menetapkan Satu peringatan akan pekerjaan penciptaan Yang telah dilakukannya itu Dengan memberkati hari yang ketujuh Hari sabat telah diberikan kepada Adam Bapak dan wakil seluruh umat manusia Pemeliharaan hari sabat Haruslah merupakan satu pengakuan Yang disertai rasa terima kasih Dari semua orang yang akan mendiami bumi ini Bahwa Allah adalah kalik mereka Dan raja mereka yang sebenarnya Bahwa mereka adalah ciptaan tangannya Dan berada di bawah kekuasaannya Dengan demikian Lembaga ini seluruhnya bersifat memperingati Dan diberikan untuk seluruh umat manusia Hari sabat bukan merupakan suatu bayang-bayang Atau terbatas kepada segolongan orang Yang tertentu saja Allah melihat Bahwa hari sabat Perlu untuk manusia sekalipun di firdaus Ia perlu untuk mengesampingkan kepentingan Serta urusan-urusan pribadinya Satu hari dalam satu pekan Agar ia dapat merenung-renungkan Dengan lebih dalam akan pekerjaan Allah Serta kebajikan dan kuasanya Ia memerlukan satu hari sabat Untuk lebih mengingatkannya Akan Allah dan membangkitkan rasa syukur Oleh sebab segala sesuatu Yang dinikmati dan dimiliki itu Berasal dari tangan kali yang pemurah Allah merencanakan Agar hari sabat itu akan mengarahkan pikiran manusia Untuk merenung-renungkan hasil ciptaannya Allah memberkata-kata kepada indera mereka Serta mengatakan adanya satu Allah yang hidup Kali itu serta pemerintah Di atas segala galanya Langit menceritakan kemuliaan Allah Dan Cakrawala Memberikan pekerjaan tangannya Hari meneruskan berita itu kepada hari Dan malam Menyampaikan pengetahuan itu Kepada malam Tertulis dalam Masmur 19 ayat 2 dan 3 Keindahan yang menutupi bumi ini Adalah satu tanda kasih Allah Kita dapat melihatnya pada bukit-bukit yang kekal Pada pohon-pohon yang tinggi Pada kuncup-kuncup yang sedang mekar Dan bunga-bunga yang indah Semua menceritakan kepada kita tentang Allah Hari sabat yang selalu menunjuk kepada dia Yang telah menjadikan segala sesuatunya Mengajak manusia untuk membuka buku alam yang besar itu Serta mempelajari hikmat Kuasa dan kasih kali itu Alfa dan Omega Jilid 1 Halaman 40 dan 41 Sahabat dalam Yesus Kristus Kita diingatkan kembali tentang bagaimana Hari sabat disucikan Allah Dan diberikan sebagai hari yang wajib Dikuduskan oleh manusia untuk beristirahat dan memuliakan Tuhan Oleh karena itu saudaraku Di bawah kuasa Allah Terima kasih karunianya Maka kita harus menunjukkan bahwa kita adalah Umat Tuhan yang benar-benar menuruti kehendaknya dalam hidup kita Dan kita sebagai ciptaannya Bercermin pada sangkalik yang menjadikan kita Menurut gambar dan rupanya Mengapa kita harus menghindar atau mencari alasan Untuk menurut ikanlah Tuhan Karena kita adalah umat-umat pilihannya Mari kita tunjukkan rasa terima kasih kita Ungkapan terima kasih kita Dengan mengikuti kebenaran perintah Allah Dimana salah satunya adalah Menguduskan hari sabat Hari ketujuh Yang Tuhan sediakan bagi kita Semuanya ini dapat ditunjukkan dengan keberadaan kita Bersama segala ciptaan Tuhan Bila kita benar-benar melakukan kehendaknya Dalam setiap kehidupan kita Biarlah nama Tuhan dimuliakan Dan kita selalu hidup dalam sukacita Dan rasa syukur yang luar biasa Mari kita berdoa bersama-sama Terima kasih Tuhan untuk segala yang terbaik Yang Tuhan sudah berikan bagi kami Untuk firman yang sudah kami pelajari Bapak Biarlah firman ini Menguatkan imam percaya kami Akan kebenaran hari sabat Akan kebenaran waktu untuk istirahat Akan kebenaran saat yang tepat untuk memuliakan engkau Beristirahat Dan menyembah engkau Bapak Tuhan kami adalah manusia yang berdosa Yang punya kelemahan Yang banyak tantangan Roh memang penurut tetapi daging lemah Biarlah Tuhan kami selalu mendapat bantuanmu roh kudus Supaya menguatkan daging kami Supaya daging kami mengikuti tuntunan roh kudus Sehingga kami menurut kehendakmu Sehingga kami menurut kehendakmu Dalam kehidupan kami melakukan yang benar Sesuai dengan kehendakmu Dan mengagungkan engkau Khususnya dalam hal ini Menguduskan hari sabat Sesuai dengan perintah Tuhan Bapak Biarlah Segenap hidup kami Menjadi tanda Bahwa kami manusia Adalah umat Yang harus bersyukur padamu Yang selalu menikmati kasih karniamu Sehingga namamu dimuliakan Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Biarlah engkau mendengarkannya Menyempurnakannya Supaya layak dihadapanmu Dan engkau mengampuni dosa kami Bapak Supaya doa kami ini Menjadi persembahan yang harum Di hadapan Tuhan Dan Tuhan memberi jawaban Yang terbaik dalam kehidupan kami Sesuaikan Dalam ema Yesus Tuhan Dan penebus kami Kami berdoa dan mengucap syukur selalu Amin Hilir mudik di kota tua Kota lama namun banyak yang suka Carilah ilmu Hingga ke negeri China Agar kelak hidup Lebih berguna Horas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!